Ata Halilintar atau Baimwong, dua-dua Youtuber hebat Assalamualaikum Kok gelam Ini Sultan Anda lah nih Bah ini Sultan Beneran ini, mas apa kabar mas? Sudah, aduh, aduh Aduh Ini rumah gua nih Kapan tuh? Jadi copot tuh Ini rumah Sultan Beneran nih Sebentar aja nih, jadi kalo harga cocok kalo lu mau beli beli aja Wah, boleh Eh, apa kabar? Waduh Itu bidik gua tuh Iya dong perang keku Ma ini Raffi ini ma, setiap dia masuk rumah, dia kalau ini dia tawar aja Semua rumah di bubeli gitu Asal cocok ya? Asal cocok harga Kita pindah-pindah lah Aduh akhirnya Kemarin mas, aku, pas Mas Emi, timnya Mas Emi ngabarin aku belum puasa Karena aku belum bisa datang, terus aku liatin Youtube nya Mas Emi nih, Emi bicara Oh ternyata cepet juga loh, rajin juga nge Youtube nya Belum 3 bulan Karena nganggur, kita dipecat TVRI ngapain lagi gitu Tapi hebat, udah nyampe 100 ribu lagi, cepet banget Termasuk cepet pemasangan ini Iya, sangat cepet Gue aja kaget Kemarin kita target 100 ribu itu 3 bulan ya? Ternyata sebulan loh Helmy berani, siapa berani? Dan lu pernah jadi peseran siapa berani? Gak pernah menang, wah alah mulu nih Emang otak gue gak nyampe gitu loh Lu gak bisikin gue sih Kita bisa atur-atur lah Harusnya Eh, itu Bunda Dorci itu bener jadi sopir loh? Itu bener Kemana tuh Ini sampe demi Allah Jadi pertama itu Bunda Dorci Nge WA-in gue itu di tanggal 10 pas bulan puasa Hari 10 Nge WA-in gue Oke Nah, Fi lagi apa nak? Gini-gini, iya baik Bunda pengen jadi sopir Kaget dong gue, kirain gue bercanda nih Iya, dia kan bercanda Bercanda Ah, Bunda bisa aja Udah terus aku syuting, lama gak dibalas Besoknya WA-in lagi Fi beneran nih, aku mau jadi sopir, mau nyupirin kamu Besok gue bilang, gak udah bercanda lagi, gue belok-belokin lagi Kan kita, dia legend lah itu Itu dia Terus besoknya lagi, aku bingung kan Akhirnya, aku juga kan kalau syuting suka lama gak balasnya Itu mungkin gak dibalas, agak marah dia Raffi kok gitu sih gak dibalas Iya, Bund, gimana Bund? Aku telpon, Bund, gimana Bund? Iya, aku mau nyupir kamu Waduh, aku bilang nih Aduh, Bund, gak bisa Aku kan jadi berpikir, apa sih Bunda nih? Gak mungkin lah, gak ada duit atau gimana Aku bilang, Bund, kalau gak, gini aja Bund Aku, enggak, aku gak butuh duit kamu Aku cuma mau nyupir Wah, udah nih, aku gak balas-balas kan Si Bunda nih, kenapa aku? Itu dari berapa hari, Daniel Ponto? Pokoknya dari mulai hari 10 Ramadhan Per 2, 3 hari Udah lama Udah lama Udah, akhirnya kan aku tetap balas Ngobrol biasa Pas abis lebaran Kita mau menghormatin lah ya Menghormatin pasti, aku pasti akan balas Iya lah, Raffi Pas abis lebaran Aku kaget baru kemarin Mungkin dia di videonya Raffi kok gak balas Emang waktu itu gue gak balas-balas Berapa kali Emang suka lupa Dia taruh di Instagramnya Bunda Diambil aja sama akun gosip Langsung viral Wah, aku telpon Bunda Gimana, Bund? Kok Raffi gak balas aku? Bukan yang kamu balas, Bund Aku ini ada perasaan canggung Berasa Bunda Dorce jadi supir Aku? Enggak, yaudah deh Bunda ke rumah aku Yaudah, aku ke rumah kamu Tapi aku harus jadi supir kamu Waduh, jangan Bund Udah Bunda kesini Kita syuting Youtube aja Bentar atau enggak Enggak, aku gak butuh duit Aku harus ketemu kamu Udah deh Akhirnya aku ngomong sama istri kan Udah deh Datang ke rumah Terus akhirnya Bunda datang Dia kasih tau Dia tuh dimimpiin Dimimpiin katanya Katanya dia Ke rumahnya aku Nginep di rumahku Bukan jadi supir Nyupirin mobilku Maksudnya dia tuh Nyupirin mobilku Sama dia kasih kiswah ke aku Sama dia Ada pembicaraan yang Kiswah tuh apa? Kain kabah ya? Kain kabah Dia punya Dia punya Dia kasih ke aku sama satu lagi tuh Dia Ngomong Empat mata sama aku Intinya sih Akhirnya Bunda Aku bilang Akhirnya kan aku pas ngobrol gitu Aku bilang Ini aku izin ya Aku ambil tim Youtubeku Aku bilang gitu Karena ini udah virali media sosial Harus klarifikasi juga Ya dong Ya dong Tapi Afi kan ngeri banget Dianggap gak sopan ya Aku juga takutnya dia bilang Aku takutnya salah Ya udah akhirnya sama Bunda Gapapa Terus Bunda ngomong ke aku Intinya ada satu omongan yang Kita gak publish banget Bahwa Tapi aku akhirnya Bunda Ya udah lah aku omongin aja Kalau ditanya Ya karena memang ini bukan real settingnya Ini demi Allah beneran Bunda Nyampein ke aku Bahwa katanya Aku ada satu Dia dimimpinya tuh ada satu barang Yang turun temuran aku Atau apa Disimpen tolong baik-baik Tapi aku bilang ke Bunda Ya Bunda Enggak Bunda ngasih tau harus Itu kemana tuh Kok hilang Dimimpinya gitu Aku bingung Emang ada beberapa yang Dari turun ini Tapi kan aku juga Enggak Percaya tapi gak terlalu gitu Akhirnya aku bilang ke Bunda Ya udah akhirnya ketemu Udah udah aku hanya mau menyampaikan itu aja Udah nginep di rumah aku udah 2 hari Mungkin hari ini atau besok Bunda bilang mau pamit Mau udah yang penting Wangsitku udah Udah Gitu Kayaknya aku juga kan gak Gak enak gitu maksud aku Lagi lah Masih canggung banget lah Canggung banget Yang semua orang respect gitu ya Saya tau tuh pasti canggung banget ya Canggung banget Sampai-sampai kemarin Waktu aku syuting Dia nungguin Jadi syuting acara Bos Dia nyetirin Alfa Dia nyetirin Terus kan Bunda makan belum Udah aku pengen liat kamu Jadi pas dia acara Tapi kan sama orang-orang TV pun Dia bilang V boleh gak sih Bunda disyuting Aku ngomong Bunda disyuting Gak apa-apa Dia syuting Dia nungguin aku di pinggir Sampai pulang Menkejarkan jawatan Aku bilang Bunda yang ngomong Gue suka bercanda lagi Bapak, bapak, apaan sih Bunda Gue nganggil bapak Ini ada wartawan Yaudah gak mau wancara dulu Maksudnya kita nungguin bahwa bener Tapi aku jelaskan Bukan jadi supir Aku bayar Enggak Gak mau dibayar juga gak? Gak mau Jadi dia cuman datang Cuman mau nyupirin mobilku aja Karena begitu Berita itu menyebar Cuman dua kesana orang Satu jangan-jangan Door jadi kehabisan duit ya Gitu ya Jadi sehingga dia jari kerja Atau settingan Dia kepengen populer lagi Betul Ternyata enggak nih Enggak Ternyata Bunda udah Ini baru tadi nih Akhirnya tadi Karena aku jalan gak sama dia Abis nyupirin Abis dari MNC tadi ke rumah Terus dia bilang Aku boleh gak? Aku mau rekam Rekam aku nyiptain lagu Buat kamu menggigi Gitu Ini kenangan-kenangan mungkin Abis ini aku satu dua hari lagi Udah aku mau di rumah aja Dia bilang gitu Dia sekarang lagi rekaman nih Bunda nih Dia udah rekaman nih Tadi nge-WA'in aku Nih dia Dia baru nge-WA'in aku nih Nih dia baru nge-WA'in aku nih Nih Jangan terlalu dipaksain ya Tuh Oh gak ini Kamu dong yang hubungin Bunda Maksudnya Bunda Bungin kamu kan malu Kamu kan Bunda mau pulang Kamu gak ada Oh tadinya mau pulang Aku gak ada Maaf ya Vy Selanjutnya Kasar Mereka Lah Dia gak gab experiencing ya Tapi kalo misalnya kamu repot Ya Mana tuh Ssssss Lagu mu udah kelar Ssssss Haaahhh ären dia baru tadi nih Baru jadi tadi Pamit Dia semangat banget Pamit masa pulang Oh jadi udah selesai itu Tadi tapi gak kekal gue Aku bilang Bunda nanti kabarin aku ya gini Enggalah Maksudnya kalo mau ketemu lagi Aku aja Aku mau ke rumah dia Kayaknya aku mau ke rumah dia nih Tapi dia mau ngasih lagu ke aku. Tiga hari di rumahku. Tiga malam. Aku siapin kamar, hari pertama gue siapin kamar. Terus malam-malam, dia ternyata pas aku cek kan. Oh, hari pertama, terus tidur di sofa. Nampun kenapa enggak, aku masih belum biasa. Hari kedua, sakit dia. Sampai kebetulan aku lagi ada infus juga hari itu. Udah di infus. Kemarin tadi malam muntah-muntah. Dia udah takut juga kan, kenapa-napa. Di infus. Udah akhirnya di infus. Terus lucu tadi. Terus setengah empat subuh. Ngetalk. Kenapa? Aku pengen pulang ke rumahku dulu ya. Nanti kamu jam berapa syutingnya? Aku siang sih. Ya udah nantar aku siang lagi siang. Kenapa? Aku takut di bawah. Aku mau pulang dulu. Pulang dulu. Jadi memang kita gak bisa membaca pikirannya dia. Dan aku kan dia memang senior aku. Ya udah deh. Bunda 24 jam. Bunda mau kesini, silahkan aja. Gitu aku bilang boleh. Gitu. Dia nelpon saya mungkin sebulan yang lalu. Waktu itu dia jaman bikin lagu yang ramai-ramai itu. Ya. Dia bilang, Pak Dirut. Ini Dorja nih. Iya, gue tau lu. Gue pikir lu di New York. Dia nyuruh gue nyanyi lagu itu yang dia gabung-gabungin itu. Itu yang terakhir. Eh lu gak kenal gue ya? Siapa yang gak kenal sama lu? Yang buat ini Covid. Ya itu Covid. Oke, Raffi Ahmad. Wah ini gila loh. Ini seniman paling kaya nih. Waduh 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 waduh. Dasyat. Ada Olga disitu. Ada Luna Maya disitu ya. Sebenernya Dasyat duluan baru Facebooker. Kalau gue gak di Dasyat mungkin gue gak dipanggil Facebooker. Oke, nomor dua. Atta Halilintar atau Baim Wong? Dua-dua Youtuber hebat. Dua-duanya hebat. Tapi gue pilih Baim Wong tuh. Karena gue sama Baim Wong itu pertama kali kita terjun itu bareng-bareng. Pertama kali gue main sinetron itu sama Baim Wong. Pertama kali gue main sinetron itu sama aku. Oh banyak sekali ya. Wah kenangan aku sama dia tuh. Dari kita naik bis patas Jakarta Bogor bareng. Nginep di hotel 30 ribu bareng. Naik angkot bareng. Oh berjuangnya bareng ya? Wah sama dia berjuang bareng. 500 ribu aku dibayar dia 600 ribu. Tapi kalau... Oh gitu? Iya. Pertama kali. 700 ribu atau 600 ribu. Tapi dia dipotong manajemen. Gue gak dipotong. Gue sendiri dari Bandung. Tapi sebagai Youtuber, Atta lebih banyak ya? Atta pasti lebih banyak karena dia duluan. Tapi sebenernya karena aku punya hubungan batin sama Baim. Masih Baim. Tapi aku sama Atta pun... Gak ada masalah. Dokter juga. Sama dia orang... Kaget juga aku sih ngeliat Atta kan. Secara konten lo lebih suka Atta atau Baim Wong? Sama. Menurut aku dua-duanya sama. Bedanya... Sebenernya sama sih. Atta tuh beda di usianya Baim. Tapi sebenernya corenya mereka sama. Tapi kalau Atta udah menikah mungkin bisa kayak Baim gitu. Punya satu core. Pasangan-pasangan. Oke. Ketiga nih. Artis atau pengusaha? Nah. Ah itu kalau itu ditanya gue bingung tuh. Gue tuh pengennya sih artis yang jadi pengusaha. Karena usaha aku percaya gak percaya. Banyak. Setahun dua tahun aku tuh belum bisa belajar untuk bisa bikin stabil. Oke. Paling setahun dua tahun tiga tahun. Tapi kalau di artis hampir dua puluh tahun ya alhamdulillah masih. Jadi sekarang kalau ditanya mungkin masih di artis ya. Sampai sekarang mempersiapkan untuk jadi pengusaha. Dan ke artisan Raffi tuh luar biasa. Pertama main film ya? Pertama tuh main sinetron itu yang sama Baim. Judulnya Tunjuk Satu Bintang. Itu umur aku tiga SMP. Dari Bandung? Dari Bandung. Baim tuh. Baim Jakarta dong. Baim Jakarta. Gue kenal bapaknya loh balik Johnny Wong. Baim itu bapaknya Baim sama keluarga bapak aku tuh deket sekali. Jadi ini orang gak banyak tau nih. Kalau kita ke Hilton tuh. Ya. Johnny Wong Steak. Oh itu ada steak. Itu khusus karena bapaknya itu Johnny Wong itu selalu mesen itu. Pasti. Kalau gak salah steak tapi makanya bagi nasi. Betul. Jadi akhirnya orang banyak yang suka dan dinamain oleh chefnya Johnny Wong Steak. Lo tau juga cerita itu? Gak tau. Gak tau. Gak tau. Bapaknya nongkrong disitu terus. Iya iya. Wah itu mah. Gila juga tuh. Top banget ya. Johnny Wong. Oke nomor empat. Lagu Kamulah Takdirku atau 50 tahun lagi? Kamulah Takdirku. Gak berani berani. Kalau, Di Gak Berdua ya. Bukan. Peml Steven. Lagi itu gak nyampe 50 tahun. Futus. Gak habis lagi tuh. Kalau kamu bilang Takdirku. Emang nyampe tapi kan Takdir. 50 tahun lagi itu. Falsu ternyata. itu aja lagi lagu aja. Lagu-laguan aja ya. Kalau umur ini udah kejadian gitu. Tapi kadang aku sama NagitaATHER adaptive suka nyampe. Gak ada masalah ya. Gak berani. Yang nyampe bukan Mbak Yes. Ada yang nyampein. Gue yakin banget nih, jadi Nagita itu termasuk wanita klotter pertama masuk surga. Kenapa? Karena sabar banget punya laki kayak gini. Iya betul juga. Tapi justru dia belajar sabar karena suaminya. Jadi dia sabar, kalo suami bukan gue, dia gak akan mengerti artinya sabar. Makanya, Tuhan tuh sedang banget sama orang yang sabar kan? Bener. Terakhir nih, Mim. Ini mungkin agak berat nih jawabnya, tapi gak apa-apa lu gak jawab. Nagita Slavina atau? Siapa? Gigi. Sama aja. Karena gue pengen banget, udahlah, gak ada lagi wanita lain ya Slavina. Waduh, Gigi tuh sabarnya luar biasa ya. Alhamdulillah. Sabar. Tapi dibalik dia sabar karena ada suaminya. Gitu. Yang membuat dia jadi sabar. Yang mengetes kesabaran terus- terus. Aku bilang sama Nagita. Tapi Nagita ada yang ngomong, terima kasih ya. Suatu saat dia ngomong, terima kasih buat apa? Terima kasih atas air mata, atas semuanya. Karena aku mengenal kamu, aku menjadi yang lebih kuat, lebih sabar. Kaget juga aku. Ya. Ya udah, mau nangis lagi gak? Enggak, jangan. Tapi gak dia tuh orangnya memang cukup inilah. Tapi terakhir itu yang gue tuh kaget banget. Tiba-tiba, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menghilang. Kemarin apa? Tur ke berapa negara? Berapa lama? Aduh, kemarin 4 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan setengah lah. Ke berapa negara? 40, 35, sampai 40 tuh. Gila. Kemayang. Terus 2 hari pindah negara, 3 hari pindah negara. Eropa habis? Eropa habis. Eropa hampir habis. Berapa orang tuh? 10. Borobohan? Borobohan 10. Jadi sebenernya aku tuh punya janji sama Gigi. Memang-memang aku selama menikah sama Nagita. Itu udah mau 6 tahun. Pas aku kemarin bilang tentang perikan kelima. Dipikir-pikir gak pernah loh aku tuh punya waktu buat bersama sekali. Bersama gitu ya. Paling liburan itu cuma liburan lebaran. Itu cuma seminggu. Selama libur. Kamu lebaran aja kerja ya? Iya lebaran itu pasti kerja. Tahun baru paling seminggu. Dan setiap hari aku tuh berangkat setengah 7. Setiap hari pulang tuh jam 1, setengah 2. Istri sama anak aku tuh gak pernah punya fisik aku sama sekali. Sabtu minggu aku masih suka keluar kota. Dan akhirnya kemarin sama Gigi bilang yaudah deh. Aku istirahat sekalian. Kemarin mau istirahat suaraku juga. Tapi memang Tuhan itu baik aja sih. Memang itu tiba-tiba aku kemarin pas mau berangkat. Jadi brand amasador salah satu tiket. Ya tiket gitu. Ada sponsor. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi jalannya ada aja memang. Dan aku tadinya juga mau memperbaiki hubungan sama istriku. Sama anakku. Udah akhirnya kita. Niatnya itu bahwa tim Youtube tadinya untuk mengabadikan. Nah. Aku pertama kali punya Youtube itu mas. Bukan aku pengen jadi Youtuber. Aku ingin mengabadikan momen aku sama anak aku sama istri aku. Itu pertama kali. Tapi jadi duit. Nah. Tama-tama tetap jadi duit. Alhamdulillah. Sama hanya saat aku mau jalan-jalan nih. Pas aku nguncuti. Gua nguncuti deh. Tadinya mau nembulan. Mau tim Youtube. Gitu deh. Eh dapat lah. Jadi brand amasador tiket. Terus aku jual. Eh adalah perusahaan gede yang masuk. Ya udah deh. Alhamdulillah rejeki. Jadi pas kita sampai jalan sebenernya bukan kerja. Aku mau ngapain aja ya mudah. Dan barangnya juga. Santai aja. Itu rejeki keluarga sih. Sama anak. Ujung-ujungnya. Jangan-jangan untung ya. Perjalanannya. Ya. Niatnya sih mau spend tapi untung juga. Ya. Kalau dibilang akhirnya gini lah. Jadi holiday-nya kita tuh ada yang bayarin. Itulah Raffi. Nih orang kalau mau nikah nih. Itu ada yang bertahun-tahun ngumpulin duit. Raffi tuh nikah. Dapet duit. Itu gak ada tuh. Gak ada bandingannya Raffi Ahmad. Raffi tuh aku tuh beruntung aja sebenernya. Itu live 2 hari 2 malam ya waktu itu ya? Oh gitu. Ya. Nikahnya tuh jadi. Tiga kota. Jakarta, Bali, Bandung ya? Bandung ya. Jadi waktu itu juga lucu. Pertama kan aku di Dasyat. Sama waktu itu lagi ada acar YKS. Jadi Transivi Merchete. Lu keep smile. Iya. Kok Raffi lukusin akhirnya dibagi-bagi. Bagi-bagi. Sampai akat. Jadi dari siraman. Jadi tunangan, siraman gue kasih Transivi. Akat gue kasih Transivi. Pas acar resepsi ambil RCTI. Terus. Hadibun diambilan TV. Dia jual loh. Gila loh. Untung gak malam pertama aja lu gak jualnya. Hampir. Kalau ada Youtube gue taruh tuh. Alat kontrasepsi. Cari sponsor. Oke. Aduh. Tapi ya. Alhamdulillah Mas. Dasyatnya seorang Raffi Ahmad. Sekarang punya perusahaan sinema apa, Run ya? Ya, Runs Entertainment. Runs Entertainment. Runs apa Raffi? Nagita Slavina. Nagita Slavina. Gigi. Jadi Runs Entertainment itu tadi juga. Wanita yang sangat sabar itu ya. Tapi sekarang ini terlibat juga ya di produksi-produksi Raffi ya. Ya karena si Gigi itu sebenernya dia itu kan orangnya. Bedanya gini. Dia tuh orangnya pemalu. Jadi kalau dia cuma kamera sendiri tim-tim kecil. Dia akan keluar tuh. Apa yang dia mau. Oke. Tapi saat dia di TV. Dia tuh kayak gak. Itu memang dia lebih seneng. Lebih seneng vlogging sendiri. Gitu kayak misalnya. Jadi emang kita bilang ke dia tuh. Jangan syuting. Ayo kita. Ini aja deh. Abadiin amarin deh. Buat kenang-kenangan. Jadi pasti gak akan lebih keluar. Tapi dia punya bakat luar biasa ya. Suaranya bagus. Gue tau ibunya penyanyi kan. Bapaknya pemain band. Masih ngeband ya? Masih papanya ya. Tapi sekarang kan udah di rumah aja sih. Gila. Dipuncak. Dipuncak? Punya studio kan? Punya. Dia bikin gitar bikin sendiri. Drum bikin sendiri dari kayu dari apa. Gue gak ngerti. Jadi mertuanya Raffi ini sebenernya. Pewaris dari benteng Ami Asmi. Eh Ami Asmi ya. Ami Asmi. Yang dioperate oleh Om Benny Tengke. Om Benny Tengke. Ya itu. Jadi ya tapi. Ya memang sama aja. Papanya Gigi jarang ketemu. Karena dia dipuncak. Dipuncak ya. Gondrong ibu ya. Gondrong. Karena senyuman banget. Jadi kalau senyuman banget ya gitu dia. Ya gitu deh. Dan ibunya Gigi tuh penyanyi. Suaranya bagus banget. Makanya anaknya nyanyi kan. Ya tapi susah. Kalau Gigi tuh memang harus disuruh dulu. Baru mau. Gue tuh sering numbalin Gigi. Jadi gue. Eh Bini lu nyanyi dong. Oke. Gue gak kasih tau dia. Gue gak kasih tau dia. Dia gak akan mau. Lalu syuting. Wah. Baru dipaksa dulu. Dan saya beruntung. Karena saya pernah satu produksi dengan Gigi. Oh iya dia. Dia mendampingin saya. Waktu itu TransTV mau bikin kuis. Kayak-kayak siapa berani. Dan saya dipasang. Wah kaget juga. Saya tau dia. Ih emang dia bisa. Oh ternyata bisa. Dan itu kuis ilmu pengetahuan. Namanya kuis juara satu ya. Juara satu ya. Jadi kita syuting lah ya. Jadi saya kayak jadi omnya Gigi aja. Salam tadi. Oke 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 oke. Selalu San. Kita ngomongin bisnis. Oke. 16,5 juta. Boleh tau gak sih pendapatan berapa sih dari Youtube? 16,1 juta sekarang. Iya. Beda-beda sih. Pendapatan Youtube itu kita ada dari AdSense. Dari Sponsor. Kalau dari AdSense sudah apa? Paling tinggi. Paling tinggi aku dapat. Sebulan? Hampir 5. 5. Paling tinggi. Gila. Tapi kan semuanya tergantung lagi sama kita nih. Saat kitanya lagi rajin ya rajin. Tiap hari itu berapa video bikin? Waktu bulan puasa satu hari pernah tayangin 10-15. Masya Allah. Tapi sekarang. Satu sekarang kalau misalnya. Stabilnya minimal 2 atau 3 lah. Stabilnya ya? Stabilnya. Uh itu lumayan banget ya Vi. Lumayan. Makanya di rumah itu udah semuanya produksi ya? Di rumah. Rapatar sendiri, gigi sendiri gitu. Iya. Udah gitu sih. Memang. Kitanya juga harus. Bedanya tuh kan kalau digital itu lebih ke personal kita mas. Yes. Kalau TV kan instansi. Instansi. Instansi yang memang. Contoh deh misalnya. TVRI 20 program. HOTI 20 program. Iya. Tapi kan yang kita paling ngekan. Paling cuma 4-5 program. Betul. Nah sama dengan Youtube. Saat kita menunjukkan personal kita yang ini. Orang udah akan tinggal kita kembangin gitu sih. Jadi aku sekarang tuh. Kalau. Sebenarnya aku juga belajar dari ilmu TV. Digital aku. Aku belajar tayangan pagi, siang, sore, malam. Jadi bukan jamnya. Misalnya pagi, Rafatar. Siang, gigi. Sore, gue. Malam yang gabungan. Jadi kita ambil old age-nya gitu. Kebetulan gue ada. Gigi ada. Rafatar ada. Itu ilmu dari mana sih? Tau gue mas. Karena gue sekolahnya kan ga jelas. Tapi gue sekolahnya di TV-TV aja belajar. Di JTW. Jadi gue. Tapi aku belajar. Tapi mungkin. Aku sama Amarum Oga dulu. Itu punya temen. Jadi kan dulu tuh. Siapa? Sama Amarum Oga. Misalnya gue dulu di Dasyat nih. Iya. Jadi gue tuh mungkin beruntung. Karena gue dulu ikut sama si Oga. Di Dasyat. Di ambil sama Ante V. Sama Facebooker ya. Ngomong. Ngomel dong si Dasyat. Eh lu jangan ke Facebooker dong. Iya, iya. Lepon gue. Vi, lu besok jangan masuk ke Dasyat ya. Kenapa emang? Ya gue juga diomelin. Yaudah. Jadi gue ga masuk. Gak boleh deh. Gak boleh apa. Gitu. Jadi gitu terus. Walaupun kita pindah. Kan kita ga eksklusif. Tapi kan. Tapi kan jangan dong. Akhirnya gue sama Oga. Vi, lu perlu perang ngamok. Gue juga ngamok. Yaudah. Yaudah. Akhirnya mau ga mau. Yaudah deh. Dari Ante V. Terus kayak EJKS dulu. EJKS dulu. Gimana Facebooker nih? Dia sampe. Kita ga masuk. Perang-perang ngamok. Jadi. Tapi alhamdulillah tuh acaraku sama Oga tuh panjang-panjang. Sampai sekarang. Jadi itu yang. Dasyat masih jalan. Untuk belajar Dasyat. Iya. Dulu gue gila banget tuh. Dia. Kalau ga salah di Facebooker itu. Boleh tampil cuman. Sampai jam berapa. Karena abis itu. Dia harus lagi EJKS. Ini anak ga beli helikopter udah bagus ya. Jangan-jangan ga beli helikopter. Kalo. Jadi dulu kan ada temennya aja Walga. Oke. Tapi kan dulu masanya juga masih. Masih umur sih. Sekarang udah 33 aja udah berasal. Di Dasyat dulu yang pertama ada. Ada lu namanya juga ya? Bertiga. Dasyat itu pertama salah. Oh. Ceritanya itu. Pertama itu. Coki Sitohang. Coki Sitohang. Sama dulu Project Pop Yossi. Yossi. Gak terlalu jalan. Belum. Tapi aku tuh dulu di inbox sama di. SCTV? Ini SCTV di inbox sama Darius. Sama Darius. Tapi waktu itu juga. Masih bego juga aku ga. Ini tuh tiba-tiba. Aku di stop di SCTV ngambil sinetron gue. Pas gue ngambil sinetron ga lama di calling RCTI. Malah jalannya disitu. Ketemu Opaya ya? Ketemu John Fair yang pertama. Oh John Fair. John Fair. Aku kenal John Fair dulu. Memang aku punya cerita nih. Pertama kali. Emang rezeki itu nih. Ini tuh yang namanya rezeki. Kita harus percaya sama Tuhan. Makanya aku tuh sama orang. Pasti aku akan tegur dulu. Dan aku salaman. Karena aku percaya. Salaman sama orang. Berkenalan sama orang. Itu ada titipan rezeki. Aku pertama ketemu John Fair. Itu di. Stasiun kereta api gambir. Lalu John Fair itu kelasnya. Belum produser tuh. Baru produser tuh. Masih kreatif. Jadi waktu itu tuh aku masih. Tau berapa tadi? Wah itu 2005 kali 2006 deh. Aku lupa. Masih casting-casting gue dulu. Terus. Gue tuh lagi ngantri. Kereta. Di belakang Rinole. Hei. Oh iya mas. Boleh. Itu tadunya ga ngantri. Boleh ga saya nitip nih. Saya ada keperluan. Mau ketemu sama ini. Ada yang lagi sakit. Oh iya mas. Boleh. Saya beliin tiket ya. Udah gue beliin tiket. Terus udah beliin tiket. Ya kan duduknya otomatis di sebelah dong. Ngobrol lah tuh. Di sebelah. Di sebelah John Fair? Duduknya ya. Duduknya pas di kereta. Ngobrol lah sama John Fair. Ya kamu mau casting-casting. Yaudah nih nanti kamu ke kantor saya aja. Di situ. Pas saya ke kantor. Produs. Apa gitu. Casting luf. Casting luf. Keterimai. Baru di. Beberapa tahun kemudian. John Fair itu ga lupa sama saya. Ngapun saya di dasar. Jadi kenal itu disana. Dia cuman mikir. Si Rafi baik banget. Fi kalau gue ga ada lu. Waktu itu ada yang sakit. Udah apa gue ga mungkin. Sampai Bandung. Karena ke Bandung itu. Di stasiun itu. Udah full semua. Jadi udah ngantri panjang. Gue karena udah ga. Kayaknya tergesa-gesa. Dek saya boleh peset. Boleh ini. Saya ada yang perlu banget. Oh iya mas. Dia ga kenal lu siapa ya? Nah kan. Orang gue dulu belum jadi artis. Oh itu. Dalam orang 2006-2005. Orang. Saya juga ga tujuan versi siapa sih. Bener-bener masih. Anak kelas 1 SM. Eh masih 3 SMP aku. Si Jon Fahi bilang. Wah lu kalo gue. Orang tuh kadang ada yang mau. Kan. Satu orang tuh cuman boleh beli 2. Waktu itu beli 1 orang. Dia tuh nitip. Akhirnya. Dia bilang. Kalau mana lu gue ga. Wah dia tuh ga penuh. Itu emang tuh saya percaya tuh. Rezek itu. Fi pada saat hebat-hebatnya itu Fi. Pernah berapa program sih sekaligus? Waduh paling banyak itu. 6? 7? Aku belum. 7. 7. Aku tuh belum puasa. Kemarin tuh. Tapi aku udah terbiasa sih. Ga tiru-tiru mas. Aku tuh. Kalau belum puasa. Jadi tiap capek ikut. Denger apa. Bayangin kuitansinya aja ya. Sama transparan. Aku tuh dari dulu ga pernah tau duit aku berapa. Oh? Sampai ada sekarang. Masya Allah. Ga pernah tau duit aku berapa. Saking banyaknya tuh. Bukan saking banyaknya. Saking aku tuh. Cuman ada orang yang. Ini tau aku. Ada orang kepercayaan. Jadi dari aku pertama kali syuting. Umur 13 tahun. Ya. Sampai aku umur. 23 tahun, 24 tahun. Hampir 10 tahun. Itu uang dipegang mama semua. Oh mama mama. Jadi aku ga pernah tau. Saat 24 baru mama ngasih ke. Mama nih. Ada orang. Iya. Jadi aku tuh sampe sekarang ga ngerti caranya. Mama itu temennya Pak Tanto tuh. Betul. Sama-sama kerja di Hilton. Temennya Pak Renhat. Betul. Iya. Itu. 7 program aku paling banyak. Bulan puasa. Sahur. Sahur. Sama jam 12. Terus jam 1 sampe jam 3 ke rumah selenya. Terus ke Facebooker. Terus ke Okebo. Sebalik. Aku sebulan. Kemarin ga tidur tidur. Dan Raffi Ahmad adalah. Honornya tertinggi diantara Harkat. Sejujurnya ga. Banyak yang lebih tinggi dari aku. Tapi. Kali sering kali banyaknya lo ya. Iya. Karena banyak aja. Gue mau menang di kuantitas. Karena orang percaya. Kalau Raffi yang main. Pasti ratingnya tinggi. Nah itu aku tuh. Aku tuh kadang ga percaya. Tapi gini. Sebenernya. Aku itu. Belajar. Aku itu selalu memposisikan. Misalnya. Aku di Facebooker. Ada siapa nih di Facebooker. Dia. Biarkan aja. Gue jadi nomor 2. Itu jadi nomor 3. Ngapakan. Kadang kita juga ga bisa semuanya. Ini nomor 1 mas. Yang penting. Ini jalan. Ini jalan. Gitu. Kalau aku sih mikir. Kulian sekarang ada di Ini Talk Show juga ya. Kemarinya. Kemarinya sempat ada di Ini Talk Show. Cuman. Pas bulan puasa. Ini Talk Show kan aku udah di Facebooker. Oke. 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 Yang saya nonton tuh. Yang Oke Bos tuh. Oke Bos sama Vicky. Apa Vicky. Vicky tuh dulu kan ngeselin kan. Ngeselin. Ngomong sok apa tapi salah gitu. Dan sekarang dia cerdas banget. Lucu banget. Dan dia tuh. Waduh. Saya pikir. Apa Raffi. Kalau ga ada dia juga. Kurang lucu juga ya. Setuju. Jadi keset banget ya. Bener. Aku tuh kadang. Suka. Apa ya. Menganalisa. Parter aku untuk bisa gimana. Iya. Bisa bergembang. Jadi. Udah deh. Jadi. Setiap parter itu pasti akan punya kelebihan yang masing-masing. Yang penting. Kita berduanya harus saling buka. Betul. Setiap kalau kita udah saling buka. Enak gitu. Ga akan ada gimana-gimana gitu. Dan Vicky tuh. Bisa banget diolah ya. Dia bisa nembak aku. Aku bisa nembak dia. Nembak dia. Yang paling dia ga bisa. Kalau lo suruh koprol aja ya. Nah. Dia ga suruh koprol. Tapi ya itulah emang. Emang kita. Pasti. Ya kalau di acara-acara gitu. Kayak Ruben. Kan punya. Ruben. Sule. Andre. Baim. Ataupun siapa tuh. Aku. Tahu lah. Apa yang bisa dimainin sama. Itu kehebatan itu. Jadi ga gampang itu. Berpartner. Nyari chemistry di panggung. Apalagi dia. Partnernya kan ganti-ganti ya. Betul. Jadi kita pun harus know-in. Kadang kita harus know-in. Si partner kita. Gitu sih. Tapi aku belajar. Alhamdulillah. Jadi. Kanode dulu aku. Lebih dari satu program. Jadi aku sudah terbiasa untuk. Ya udah gua. Ngikutin gitu. Ngikutin aja. Ngikutin. Tapi ya kadang. Kita ini aja gitu. Kan ada. Kadang juga aku bersyukur tuh. Untungnya aku ga. Jadi orang. Eh lu ikutin cara gua kan. Kadang juga. Kayak Vicky. Ya udah Vicky. Gue ngikutin deh. Lu maunya gimana. Kadang itu tuh bisa jadi pelajaran buat kita. Tapi. Tapi ngaku ya. Vicky tuh melakukan. Mengalami peningkatan luar biasa ya. Wah sangat luar biasa menurut aku. Ternyata. Memang setiap orang tuh. Minusnya orang. Bisa kita jadi positifnya. Kalau dalam satu acara kan. Oke oke. Minusnya orang. Malah kita bisa jadi positifnya. Oke oke. Kadang juga positifnya orang. Bisa jadi minusnya. Kalau emang kita ga cocok. Ya pinter-pinternya kita mau ngulik sih. Oke apa Vicky. Balik lagi ke bisnis nih. Jadi bisnis itu kan. Wah Raffi kan ada dimana-mana ya. Ada di kuliner. Iya iya. Terus ada di. Mana lagi tuh. Banyak banget deh. Jadi kalau aku tuh gini mas. Misalnya gue. Jadi bernama Sado sebuah snack. Gue tes nih setahun dua tahun. Gue nanti tanya kan. Ke yang ngontrak gue. Naik gak penjualan lo. Misalnya setahun. Ya udah naik. Gue perpanjang ya. Setahun lagi. Oke. Pas diperpanjang setahun lagi. Gue bikin snack nih. Berarti kan gue jalan nih snack gitu. Jadi nanti pas udah selesai. Gue bikin sendiri. Jadi gue ngetesnya itu. Saat gue jadi bernama Sado. Jalan atau engga. Oh jalan sendiri. Iya. Jadi misalnya. Mas Helmy punya snack. Lo ngontrak gue mas. Dua tahun. Dua tahun. Misalnya jalan nih snacknya nih. Ya udah. Pas mau tahun kedua. Ya. Kan gue juga gak selama jadi bernama Sado. Mungkin ada yang lebih bagus lagi. Gue udah bikin snack sendiri. Gue nanti kan. Nge branding snack gue sendiri. Tapi gue tesnya itu. Gue bisa atau engga ya. Yang jadi bernama Sado. Naik atau engga. Gitu. Ada kuliner aja kan. Ayam goreng gitu gitu. Dulu. Tapi banyaknya bisnis aku tuh. Aku memang menjual nama aku. Orang yang operate. Orang yang operate. Plus minus juga. Karena. Tapi nantinya semua akan aku operate sendiri sekarang. Kan belajar dulu nih. Iya. Jadi kita minim resiko seengganya kan. Tapi kita akan tau. Dengar ini ya. Kasus yang menimpa Ruben Onsu ya. Nah. Baru dengerin. Tadi ini. Aku baru telepon dia. Pas aku telepon. Aku lagi disini. Iya. Tapi. Aku belum tau nih. Kejadian sebenarnya bagaimana. Baru tadi mau. Iya. Kalau gak salah. Dulu itu dia jadi brand ambasador juga tuh. Aku baca seperti itu. Ayam. Ayam. Ruben Onsu. Yang kemudian dia bikin sendiri. Geprek Bensu itu. Cuman ya itu dia. Aku juga tadi mau nepon. Mau bertanya gitu. Karena kemarin. Dalam kondisi covid gini. Ruben juga. Kan dengan. Dia punya hampir 2 ribu. Store. Eh sorry. 6 ribu. 6 ribu lima ratus karyawan. 6 ribu lima ratus karyawan. 135 store. Iya. 250 store dia udah punya. Dan kondisi begini. Aku juga udah cukup rehatin kemarin dengan kabar ini. Kaget juga gue. Tapi gue belum klanifikasi sih. Oke. Apa. Rafi. Rafi tuh dikenal orangnya gila banget sama mobil. Iya. Kenapa sih suka banget sama mobil. Iya. Gue tuh percaya gak percaya gue gak pernah belanja apapun. Kecuali motor sama mobil. Iya. Waktu gue masih SMA mas. Itu dari kelas 2 SMA. Sampai kuliah yang tengah-tengah. Itu motor gue kayak orang gila. Emang dari dulu tuh sukanya cuma motor sama mobil. Gak suka yang lain. Aku tuh gak pernah belanja brand baju mahal. Ini mahal. Gak pernah belanja gue. Gak pernah gue belanja apa-apa. Kadang pun gue kalo dari dulu aja mau liburannya ya. Ah. Cari endorse aja. Emang udah gitu. Jadi duit gue tuh. Otaknya udah dagang banget ya. Jadi duit gue tuh cuma gak bisa motor sama mobil. Itu aja udah. Maksudnya lebih spend kesana. Gak tau kenapa. Tapi sekarang. Iya. Udah nih. Karena memang udah masanya kali sekarang udah. Ya udah deh jadi udah lebih santai gitu. Santai. Santai tapi belinya Tesla. Gak lah. Belum dibeli Tesla nih. Gak boleh sama Bini. Gak boleh sama Bini. Gak boleh. Bukanya kemarin waktu dengan Andre Taulani punya lima katanya. Kemarin ditawarin lima. Lima Tesla sekaligus. Lima Tesla. Terus? Karena dapet harga bagus dia udah disalin. Ngompol-ngompolin Andre. Andre ngambil satu. Tapi Asanti yaudah. Terus? Yaudah terus Asanti mau ambil. Oh yang dijual oleh Andre untuk DP rumahnya itu tuh? Iya. Tapi kan gak jadi tuh akhirnya Asantinya pun. Fi. Gue langsung ke Rudy Salim aja lah. Lagian si Andre Asanti beli ke saya tuh berapa. Ngasih ke Asanti dimahalin 200 juta. Ketahuan mau gue. Ketahuan mau gue. Katanya gue balikin lagi. Andre tuh bisa aja emang. Andre itu pedagang ya? Pedagang kalo dia. Dia yang pedagang tuh. Dia kalo dia pedagang bener. Ya ini cerita beli mobil antiknya si... Oh Mini Cooper. Mini Cooper itu. Mini Cooper. Gue juga dibohongin tuh sama dia tuh. Andre? Sama Andre. Tuh kan bohong deh. Panjang umur ya Ruben tuh. Gila ya? Jadi kemarin itu... Ehm... Mobil... Jago dia bokeh sih ya? Iya dia. Dia pinter dia. Aku... Enggak lagi kalo dipanas-panasin suka ini sih. Dia harga Mini Cooper 300-400. Aku beli 700. Ya terus? Ya udah. Gue kan ngerasa nyesel. Denny cago. Denny cago dia kena tuh kemana gue. Denny beli apa? Satu. 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 Itu orang tanya tuh bener atau untuk kepentingan konten? Itu bener. Kalo yang mau beli Mini Cooper itu bener. Bener. Tapi kalo kayak Tesla kan lima. Ya aku gak beli semualah. Itu memang ditawarkan. Jadi kadang kita pun sebenernya... Sebenernya kan kembali lagi ke core-nya. Misalnya kayak Rans Entertainment. Kita kan entertainment. 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 Jadi kalo sesuatu ada ditawarin nih. Kalo memang digoreng ya tidak goreng. Misalnya lima. Ya paling kita beli satu. Atau mungkin ada yang gak kita beli sama sekali. Harganya murah lagi ya. Dapet di sekolah. Tapi. Tapi dengan itu ya kita. Aku juga izin. Ke si Rudi Salih. Misalnya Tesla. Bro. Yaudah deh. Gue sekali nih ini ini. Yaudah gapapalah. Mereka pun. Betul. Jadi kita pun sebenernya. Ini kan kanan dari Link dan pergaulan. Dan kawan. Jadi trustnya ada. Temennya banyak banget. Kalo gak deket juga. Gak mungkin juga dia mau itu. Tanpa diolah oleh Raffi Ahmad. Dan temen-temennya itu. Andri Taulani. Anang. Orang gak banyak juga tau. Mobil Tesla udah ada di Indonesia. Betul. Harganya paling murah Masri. Ada yang mana nih? Gak ada yang 1,5 ada. 1,7 itu. 1,5 itu. Yang paling murah tuh. Jadi kombucha tuh ambil yang bagus juga tuh. Itu yang dia coba pake dengan Sandiaga Uno tuh ya? Iya. Waduh gila. Itu yang waktu Raffi katanya mau beli opletnya si Dol 13M tuh bener tau? Enggak. Itu kan sebenernya. Sejujurnya kan tadinya mau beli. Dijualnya itu kan 1M. Terus? Gak ada yang. Gak ada yang. Gak ada yang. Eh. 1M gak dikasih sama Om Rano. Terus? Gw tes aja. Tuker sama Roller Royce. Terus. Roller Royce baru. Memang harganya 15,000. Tapi kan Roller Royce aku tahun 2013. Oke. Ya tergantung kilometer. 2013 tuh ada yang jual 6, ada yang jual 7. Ada yang jual 5 juga. Kalau memang beda-bedalah. Tawarin lo gue. Gue iseng gue tungguin ya. Terus. Dia sempet bingung juga lo. Tapi dia juga gak mau juga. Gak mau juga. Karena memorinya luar biasa. Tapi mobil yang paling mahal yang Raffi beli apa sih? Waduh. Beli apa? Ya itu dulu Lamborghini tuh. Lamborghini tuh. Lamborghini. Lamborghini. Tapi dulu tuh pernah aku. Pernah. Kaget. Waktu itu kan pernah dapet uang banyak. Satu tahun itu. Pernah. Itu nyesel. Gue pernah spend 35M satu tahun. Untuk beli mobil? Cuma beli mobil. Sama kapal. Ada villa di pulau pribadi. Udah. Udah. Abis itu nyesel. Gue jual-jual lagi. Untungnya masih bisa selamat. Kenapa nyesel? Nyesel. Maksudnya aku. Harusnya uangnya gue simpen. Gue bisa lebih bijaksana lagi. Tapi waktu jual kan harganya lebih tinggi dong. Bekas review. Enggak juga. Kalau kapal. Beli dari harga 8. 7,8. Dijual paling cuman 3,5. Beli 14. Dijual paling. Enggak sih. Tapi kebakar mobilnya lah. Jadi gue bikin lagi. Ya maksudnya itu kan semuanya yang turun. Yang dulu yang kasus koneksual itu. Koneksual apa ini? Kalau koneksual itu bukan. Aku gak beli. Memang waktu itu. Ditaro. Kebetulan punya Rudy Salim. Terus. Aku Maraditya Dika pakai. Tapi jadi rame. Oh dipoto Maraditya Dika ya? Betul. Itu mobil berapa harga sih? Wah itu harga. Sebenernya gak bisa dinilai pakai uang. Karena. Kalau masuk kesini tuh mungkin 30 atau 50M. Iya. Tapi tuh nyesel aku udah. Akhirnya diubur orang banyak. Iya. Tapi aku jelasin. Bos. Bukan sama gue bos. Endors bos. Gue bilang gitu. Endors. Endors bos. Kadang juga gitu. Kemarin bisa berita nih. Sultan baru beli apa. Suka dicek aja. Kadang aku bilang. Bos. Itu mah acting bos. Gue juga gak sultan. Itu mah sultan pura-pura bos. Sultan Dandara dan Sultan Bintanu. Karena anak-anak digital itu. Yang aku perhatikan mereka suka hedonisme. Hedonisme tapi yang bukan sombong-sombongan yang beneran. Tapi sombong-sombongan lucu-lucuan. Masih digital sama sekarang. Tapi banyak yang percaya lah. Ya pasti. Sekarang Sule ada ikut-ikutan ya? Sule ikut. Sule. Sule beli apa? Dia belum. Kalau Sule lucu dia. Dia jual motor. Motor bebek 40 juta. Dari yang harga 20 juta digoreng sama dia jadi 50 juta. Tapi sebenernya lebih banyaknya kayak hiburan semata. Tapi gak tau kenapa. Kadang kan gini mas. Sama halnya. Kayak. Kita kan kayak sinetron cari rating lah. Kita kan gak pernah tau konten mana yang suka. Saat konten disukain. Ya udah kita bikin fun aja. Iya atau gak aja. Tergantung kita nya. Dan kan tergantung musim-musim juga ya. Dulu ada yang cek rekening. Bener. Waduh. Emang aneh. Kalau menurut aku tuh memang. Sebenernya. Penonton Indonesia tuh. Yang memang gak bisa dibaca. Gak bisa dibaca. Mereka tuh sebenernya suka yang raceh. Tapi simple. Kadang kita mau bikin produksi yang sebuah bus gini. Malah gak dimakan gitu. Yang seriusnya sebagian gue aja lah. Wah. Ini Raja Kuis. Berat. Ya serius-serius lah. Gue mau prank-prankan juga gak pantas juga lah gitu. Sebenernya. Lucu-lucu aja sih. Iya bener. Lucu-lucu aja sebenernya. Tiap hari mikir ya Bi. Apa? Tiap hari mikir mau ngapain lagi, ngapain lagi. Pasti. Aku. Aku. Pusing. Emang. Tapi aku nya fun aja sih. Punya tim juga? Ada tim. Khusus? Nah. Berapa tim sih yang kerja sama Rafi itu ngerjain produksi ini? Dulu pertama kali rancang ke temen itu cuma dua orang. Hmm. Satu editor. Di garasi gue lagi. Sekarang tim produksi. Itu. Untuk Rancang Entertainment sendiri itu udah tiga puluhan. Tiga puluhan? Tiga puluhan. Terus. Rancang Carnival. Terus 35 lah. Rancang Carnival itu 15. Animasi itu 30-40. Apa bedanya? Rancang Carnival itu apa? Nah. Kalau Rancang Carnival itu aku membuat satu vehicle. Yang tempat. Jadi Rancang. Ini kan family. Jadi aku bikin satu vehicle tempat. Kayak tempat. Kayak duvan kecil. Tempat mainan. Jadi ada Carnival gitu. Aku bikin 14 titik kemarin. 14 titik. Gilaan? Nah karena Covid. Jadi kita mulai lagi di Oktober. Jadi sebenernya aku bikin Rancang Carnival itu. Oke. Oke oke oke. Gitu. Otak lu jalan banget. Pelajar nyoba. Sekolahnya dimana? Gue gak tau. Hahaha. Dia sekolah jadi nyoba-nyoba aja ya? Iya. Nyoba gitu ya? Nyoba aja nyoba. Nih ini orang hebat banget. Saya itu kan termasuk orang yang memenangkan Panasonic World banyak banget. Saya udah 26. Tapi kan dari program berbagai-bagai ya. Dia untuk dia sendiri nih. 13 Panasonic World gue hitung. Gak tau gak? Dan yang ke-14 adalah yang kemarin nih. Yang menang yang apa? Digital Content ya? Oh iya iya iya. Iya iya iya. Itu konten dia. Kan ketua dewan jurinya gue. Jadi gue tau banget. Bukan berarti ah ini rapi nih. Baik emang gue. Gue menangin. Hahaha. Itu kan pilihan pemirsa lah. Ya beruntung aja sih sebenernya. Aku mah tuh. Gak tau dari dulu gue tuh. Sebenernya mas. Dipikir-pikir. Gue bahasa Inggris gak jago. Sebenernya gak MC juga. Kalo host nih. Andalan gue nih. Tentu Yahya. Helmy Yahya. Coki Sitohang. Kalo bersebelahan sama mereka gue. Gue meter. Karena kan gue memang. Emang gue bukan sekolah. MC. Terus juga. Acting juga. Ya sebenernya. Banyak yang lebih bagus deh gue. Gue tuh sebenernya menang. Hahaha. Menang beruntung doang. Iya. Hoki. Hoki. Gue tuh. Cover boy gak menang. Hah? Gue gak menang. Lo kalah sama siapa? Wah gue boror-obor. Cuman masuk 40 besar gak menang. Suara. Pas-pasan. Menang di edit doang sama Meli Guslo. Terus juga. Bukan bintang biasa. Bukan bintang biasa. Dimas Beck. Ditolak gue tadinya sama Meli Guslo. Laudia Cynthia Bella. Chelsea Olivia. Ayu Sita. Itu pada bisa. Bella ya. Gak bisa nyanyi sama gue. Tapi akhirnya gue tuh ditolak temen. Gara-gara manajemen gue waktu itu. Si Dimas Beck. Bella. Chelsea sama gue tuh. Atau manajemen. Mereka bertiga masuk. Manager gue nih si Rafi masukin. Akhirnya karena kasihan gue masuk. Tapi gue mah menang hoki aja memang. Orang waktu itu kena kasus BNN. Gue mah alhamdulillah masih. Pas keluar digontrak lagi sama TV. Emang beruntung aja. Orang nikah. Gue pikir nih. Aduh gue nikah. Abis nikahnya ini gue mau nikah nih. Gue kayaknya gak laku nih. Alhamdulillah. Pas nikah di live-in. Jadi tambah banyak. Jadi berubah. Gitu lah saya. Hoki aja gue. Gue menang hoki sebenernya. Gak ada menang apa-apa aja gue mah. Tapi hoki itu loh. Susah. Sekolah aja gak ada. Gak tau nyarinya dimana. Kan gue udah bilang. Orang pintar kalahnya sama orang hoki lah. Emang gini. Gue tuh bener2 kalo sebelah. Dulu itu kan karena mama aku. Temennya om Tanto. Iya. Jadi nenek gue tuh. Bokap gue. Kamu tuh kalo jadi host itu. Harus kayak Tanto Yaya. Atau Helmy Yahya. Itu doang di kepala gue nih. Suatu saat nih. Kalo ada ketemu aja tuh. Kan kita suka ngeteran gitu. Terakhir ke rumah Pak Dubas ya. Ke rumah Mas Tanto. Iya. Ke rumahnya Om Tanto. Di. Wah di. Sama. Ma Dewi. Mas Tanto. Mas Tanto disitu. Ngevlog juga. Ngobrol-ngobrol. Wah. Alhamdulillah dapet kesempatan emas tuh. Yang jelas Rafi tuh. Adalah apa ya. Orang. Apa. Artis yang sangat dicintain. Iya. Lucu. Pocak. Lucu juga gak lucu sebenernya. Pocak tinggal ngacuk. Bingung. Konyol. Konyol. Dia konyol gitu. Tapi orang cinta banget sama dia. Karena satu ya. Dia sopan. Dia. Semua orang dilayanin gitu. Lo kalo jalan udah susah dong ketemu orangnya. Gak juga sih. Cuek. Tapi aku tuh memang orangnya dari dulu. Cuek sih. Kadang aja. Ini aja waktu. Ini saking aku tuh. Nih. Ini aku cerita disini. Jadi waktu gua. Waktu itu BNN masuk ke rumah. Itu kejadiannya lucu mas. Di rumah banyak orang. Iya. Karena musik. Saking aku tuh kalo orang. Setiap orang tuh. Masuk. Udah nih lagi ada musik. Ada orang masuk nih. Masuk bro. Sini. Bro mau minum apa lah. Apa gitu. Padahal polisi. Wala. Akhirnya. Dia kasih liat. Screensaver BNN. Waduh. Gua matiin musik. Saking di rumah aku dulu. Aku ngebujangan. Terbuka banget. Terbuka. Jadi kadang aku aja. Pergi dasyat. Kan harus pagi-pagi. Kamar aku main tidur. Temen-temen aku. Jadi gua tidur kadang di ruang tamu. Saking. Gitu deh. Parah banget. Abis mengalamin ini. Pernah kena gerbek BNN. Pernah. Segala macem. Terus. Apa sih pelajaran yang Raffi dapat? Sebenernya. Dengan segala apapun itu. Gua tuh berterima kasih. Dan sekarang mungkin. Kalo dulu juga aku gak. Waktu itu aku gak ada pengalaman sama BNN. Mungkin sekarang juga. Ya. Gua masih bundle. Atau mungkin. Kalo gua. Jadi segala sesuatu yang kemarin itu. Ya memang buat. Buat alert aku sendiri. Karena. Karena aku tuh memang. Sendirian banget hidupnya. Dari umur. Aku kelas 1 SMA. Papa kan meninggal. Abis gitu udah. Kamu anak paling tua ya? Anak paling tua. Sendirian gua tuh bener-bener. Hidup gua tuh memang. Orang. Mama kan di Bandung. Bandung. Apapun juga. Anak laki gak bisa di kontrol. Bener-bener. Waktu itu juga. Aku kelas 3 SMP tuh. Udah punya uang. Sebulan aja. Karena dibayar honor 500 ribu. Jamannya weekly. Itu punya duit 2 juta. Untuk anak kelas 3 SMP tuh. Punya duit 2 juta. Terus dapet pemotoran-pemotoran. Jadi kurang lebih tuh. Dulu waktu aku kelas 3 SMP. 3-5 juta sebulan tuh udah punya. Jadi mau apa aja tuh. Terus SMA udah. Jadi emang. SMA di Jakarta? SMA di Jakarta. SMA 3. Kelas 1. SMA 3 di Jakarta. Nah dari setahun. Dari 12 bulan. Gua cuma masuk 3 bulan. Sisa pernah masuk sekolah. Kelas 2 nya suruh naik pindah. Pindah ke SMA 16. Tapi aku memang gak terlalu suka. Bukan waktu itu. Karena udah syuting-syuting. Kadang. Jadi ya. Memang. Lebih senang praktek langsung gitu. Kalau kuliah. Gua gak terusin. Di Paru Madinah berapa bulan. Udah ngajak gue lagi. Gitu. Oke Raffi. Terima kasih banget. Jadi saya belajar banyak nih. Karena saya baru belajar. Buka Youtube nih. Ya Alhamdulillah lah ya. Tapi keren. Youtube nya Mas Helmy. Maksud aku. Kesisaran dong. Gak berani ngasih saran. Cuman kalau. Tapi dengan collabs. Karena kalau menurut aku. Di dunia Youtube itu gak ada saingan Mas. Aku tuh mengalami banget hal ini. Contoh ya. Aku tuh sangat open banget. Collabs dengan semua. Karena mau subscribers besar. Subscribers kecil. Subscribers itu bukan menentukan dia hebat atau enggak. Saat kita membuat konten. Viewersnya besar. Itu yang berhasil. Maksudnya viewersnya oke. Itu yang berhasil. Dan terus akan jadi relate. Misalnya gini. Aku hari ini collabs sama Selmy. Besok aku collabs sama Baim. Aku collabs sama Andre. Aku collabs sama Sule. Nah. Sehari ini. Kita kan ngeliat di desktop ini kan. Gabung. Nah ini tuh akan relate satu sama lain. Mungkin setelah orang nonton video gue yang sama Sule. Nanti otomatis suka yang ke Mas Helmy. Oke. Jadi YouTube itu memang kolaborasi itu. Penting banget. Enggak ada saya yang KOTV mungkin. Kalau YouTube itu semakin kita kolaborasi sama siapa pun. Dia akan membuka rangenya di relate. Desktops YouTube. Sama saling belajar juga ya. Saling belajar juga. Saya dibantu oleh Tompi. Dibantu oleh Ruben. Dibantu oleh Dr. Tirta. Mardigu. Wah gue kaget banget. Subscriber gue belum 100 ribu. Viewernya sekarang 2,6 juta tuh. Ya jadi saya tau banget ini salah satu top 5 nya subscriber. Thank you Raffi. Udah bantu abang lo gitu. Waduh. Ong gitu ga lo. Itu pempek udah nunggu. Ada bakso udah nunggu. Aduh asik nih. Ada puding. Puding bikin anak gue tuh. Ya namanya pucin. Puding cinta gitu. Jadi tolong dicobain. Thank you Raffi. Mungkin ada yang mau disampaikan? Eh gue mau nanya. Mas Helmy kedepannya mau gimana nih? Mau ngapain lagi nih? Gue tuh sebenernya ngefans sama Mas Helmy. Apalagi nih. Yang pengen Mas Helmy capai. Sekarang kan. Udah. Jadi host udah. Hmm. Jadi. Direktur TV udah. Semuanya udah. Mau ngapain lagi? Mau begini? Gue mau jadi Youtuber aja. Beneran nih? Oh iya iya iya. Gue happy banget. Gak ada yang ngatur gue. Gue bebas berekspresi gitu ya. Kita udah mulai monetizing gitu ya. Dan saya lebih kepada. Saya mengenai dari Youtube. Saya bisa. Apa ya. Sharing apa yang gue tau. Oh. Saya kan itu. Jadi itu suka banget. Ada. Masukan dari gue. Tapi jangan di oncam. Nanti dijiplak orang. Gue nanti kasih tau Mas Helmy. Gak buat Mas Helmy. Nanti. Nanti aja. Kalo udah tuh. Biar gak dijiplak orang. Gue udah ada ide nanti. Ini mal. Hahaha. Oke. Thank you Rafi. Salam untuk. Salam untuk Rafathar. Ya. Rafathar tuh artinya apa? Rafathar tuh. Anak yang terpilih apa? Anak yang ditinggikan raja tinggi. Dia yang ditinggikan raja tinggi. Iya bener. Kayak. Lu memang salah satu yang datang kesini tuh menyebarkan agama gitu. Agama. Dan kaya banget. Enggak juga kak. Aku justru bukan orang kaya. Dia memang saudagar biasa aja yang. Baik. Itulah Rafi Ahmad. Thank you. Terima kasih Rafi. Sama-sama. Semoga anda menikmatin. Ya. Jangan lupa ya. Tambahin subscribernya Rafi Ahmad. Rans. Jangan lupa subscribe juga. Helmy Yahya. Bicara. Helmy Bicara. Bye. Thank you. Thank you.